You are connected to Inspiradio. Happy listening. at tulisan.masa lalu at tulisan.masa lalu masih dengan cerita tentang orang-orang yang berubah ke jalan yang jauh lebih benar, jauh lebih baik kali ini adalah cerita yang datang dari seorang bisa dibilang pendakwa namanya Rony Bodaks mungkin bagi sebagian besar warga Surakarta nama ini sudah tidak asing lagi seorang pria muda yang lahir di tahun 1996 ini dikenal sebagai pendakwa yang memiliki tattoo hampir di seluruh tubuhnya bahkan termasuk di bagian wajah kisah ini sudah pernah diangkat di salah satu acara televisi di Indonesia ketika itu dia bercerita bagaimana pengalaman dia dari seorang preman yang badannya penuh dengan tattoo hingga akhirnya berubah menjadi seorang pendakwa banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seorang Rony Bodaks hingga ia berubah atau berhasil mengubah jalan hidupnya ada faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan dan yang paling utama adalah keinginan dari diri sendiri Rony Bodaks adalah mantan preman di Solo dia adalah seorang preman jalanan ketika itu dan mulai mengenal tattoo ketika dirinya menginjak usia 15 tahun karena terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya lingkungan pergaulan yang buruk disebut sebagai pemicu Rony mulai mengenal tattoo dan kehidupannya yang jauh dari kata benar jauh dari kebaikan jauh dari agama dulu dari lingkungan yang kurang baik dulu kalau gak mabuk ya main game online suatu ketika disamperin anak pang terus mengajak kenalan sampai akhirnya minum bareng itu awalnya kenal tattoo begitu cerita Rony sejak kecil Rony tinggal di kota Solo dan ayahnya di Jakarta untuk mencari nafkah sampai tiba di suatu hari sang ayah meninggal dan ibunya pindah ke Jakarta untuk mengurus satu dan lain hal saat ditinggal oleh ibunya ke Jakarta Rony merasa bahwa dirinya sangat kesepian dia yang kala itu masih menjadi pereman jalanan masih minum-minum masih memiliki inginan untuk menambah tattoo di banyak bagian tubuhnya kala itu merasa bahwa dirinya benar-benar sendiri ketika ibunya sudah tidak ada lagi di sampingnya dan hal yang membuat hidup Rony berubah saat itu adalah ketika sang ibu meminta dirinya untuk kembali ke jalan yang benar ketika itu ibunya menelpon dan sang ibu berkata bahwa hanya satu syarat kalau ia ingin ibunya pulang lagi ke Solo yaitu ibu ingin Rony kembali sholat dan mengaji hanya itu permintaan sang ibu ketika mendengar permintaan itu karena Rony ketika itu sudah benar-benar merasa sendiri terpuruk merasa sudah tidak pernah jalan hidup hidupnya penuh dengan keburukan hidupnya sudah terlalu lama ada di dunia hitam ucapan sang ibu terasa seperti permintaan yang menusuk ke dalam hatinya permintaan yang menggoyahkan hatinya Rony tanpa ragu langsung menyangkupi permintaan sang ibu dan sejak saat itu ia kembali belajar agama kembali mengaji dia bercerita bahwa dia mulai lagi untuk membaca belajar membaca Al-Quran dari kerompat dia belajar di suatu wadah yang kala itu disebut seperti wadah bagi para mantan premen mantan anak jalanan yang ingin belajar agama setelah berhijrah dan bertaubat Rony mulai berdakwa dengan cara menghampiri pereman-pereman di pinggir jalan pelan-pelan ia mengajak orang-orang tersebut untuk berpindah dari jalanan untuk kemudian lebih banyak berkegiatan di masjid saat ajan bermandang ia pergi sholat tanpa mengajak pereman-pereman yang lain namun lama-kelamaan beberapa pereman yang melihat aktivitas ibadah Rony pun akhirnya mulai terketuk pintu hatinya untuk ikut beribadah bersama Rony dari kisah ini kita belajar bahwa perkataan seorang ibu dengan penuh kelembutan ternyata juga bisa menjadi jalan yang diberikan Tuhan untuk mengetuk pintu hati hambanya dan hal lain adalah kita bisa memberikan inspirasi kepada orang lain tidak hanya melalui kata-kata tapi juga melalui perilaku tanpa banyak menyuruh atau meminta pereman-pereman yang ada di sekitar dia untuk beribadah hanya dengan mencontohkan hanya dengan rutin mempertunjukkan bagaimana jalannya beribadah Rony berhasil mengajak pereman-pereman yang lain untuk kembali ke jalan yang jauh lebih baik ke jalan yang benar banyak sekarang kita lihat orang-orang yang berbicara lanteng tentang kebenaran berbicara keras kadang memakai orang lain yang dianggap salah katanya dengan tujuan untuk membuat orang itu kembali ke jalan yang benar baik tujuannya tapi caranya mungkin ada cara yang jauh lebih baik dari cara yang dia lakukan itu hal baik akan jadi benar-benar baik karena cara yang dilakukan cara yang dipilih adalah cara yang juga baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye-bye-bye Sub indo by broth3rmax